Al-Fatihah Al-Fatihah Alat sambung antara Sibad Ini maknanya bayinah Lahaum kedua ahli kitab Al-Kaul Al-Kaul Bacaan Quran Lahaum Menawah menawah Lahaum ketua ahli kitab Lata garauna Lata garauna Lata garauna Lata garauna Jadi sebabkan iman sopah ahli kitab walau teman-teman nyambung ingsun, jadi wasolah ya silu usulan, muasolah ini maknanya sambung caranya nyambung, bayan natik saya mengikuti penjelasan ingsun lahum maring ahli kitab alkaulah yang quran singkipocok la'allahum namunah ahli kitab yata zakaruna iku glem ileng sopah ahli kitab yata'idhuna tekesi glem nompom wawidha sopah ahli kitab fayu'minuna mengu glem iman sopah ahli kitab alladzina rupane wang ake atena kangpareng insun huming alladzina alkitab haing kitab mingkobji sangin seturungi qur'ani il qur'ani tekesi seturungi qur'ani humtai alladzina atena humun kitab bihiklan qur'ani iminuna iku glem podo iman sopah ahli kitab ayatkan kelamaan nazarat kumurun apa ikilah ayat di jamaahatin dalam kelompok aslamu kang podo islam sopah jamaah minalai huwiti sangin uwewiti ka'abdillahi bin salam kau gini abduh bin salam wawiri lamiyyani abduh bin salam waminan nasoro langsangin uang nasroni kau dimukang kekosopuang nasoro nal khabasha disangin khabasha ya kan ini kenapa nani etopia saya khabasha sani jenuh kenapa kenapa etopia wa minasyami langsangin sam wa ilaih yuslala nalikani den waco alihi mengatasi ahli kitab wapal qur'ani qur'ani wa ilaih yuslala nalikani den waco pa qur'ani alihi mengatasi ahli kitab al qur'ani biseki waco pa qur'ani kau lupo do nuntikan sopah ahli kitab aman nabi iman yang sentihi kelawan qur'ani inna usatam ni kor'ani ku alhaqku ku kau singkat merobina sangin pengeran kita inna usatam ni kitab unanak kita mengatasi sangin istirungi iki itu muslimina itu islam kabe manani wakil bina juga sih ngelakoni tawqid kabe ulaika temukun mokono kabe pengahli kitab sing asli iman di qur'ani yukta wa nabi bin paringi sopah ulaika ajrohum yang banderani ulaika aman rata ini kelawan bebel di imani him kelawan imani ahli kitab iman di kitab ini klan kitab lorohin senai taurat di qur'an atau injil di qur'an bima sobaru sebab oleh ngelakoni sabar sopah ahli kitab bikin saya kelawan oleh nyabari ahli kitab halal amal ingatasi ngelakoni bima klan alkitab kitab lorohin yang salah kita taurat di qur'an atau injil di qur'an ciri utama yang mengatasi waedra unalan podo nyusuli sopah mengatasi yadfa'u nabi sinyusuli nolak maknanya nyusuli bilhasa nabi klan ngamal api nyusuli asayata ngamal lelek nabar ngamal lelek disusuli ngamal api minhul sami ahli kitab ngamal api terus mustafil minhul sami ahli kitab nabar ngamal lelek nabar ngamal tepat-tepat ngamal api wamimah nasa yang berkoro rusak nahum kangenreseni ingsuni ahli kitab jadi diri utama istighfar niku wamimah rusak nahum nabarang sing tak resigeni yung siku nang ngelakon infak sopah ahli kitab yata sopdaku nateksiklum sotago sopah ahli kitab wadik lo terangno ya ini imam suyuti ini bener banget ya jadi ketika beliau nerangno ketika ini pengeran ini rupanya ya ketika ini pengeran itu wasola wasola itu nyambung nyambung itu ya nyambung kumpah fisik ya katus tampar itu itu jenis sambungan ya utawi mata rantai sanat ini itu jenis sambungan paham ya ini itu jenis apa kok kemudian mam suyuti nerangno sambungan barang hak ini itu dimulai dari bayan itu penjelasan jadi orangno nabi kecuali beliau itu punya kemampuan menjelaskan secara baik sampai tiang-tiang kafir yang pun puluhan tahun kafir ini itu gara-gara penjelasannya kanji nabi jadi mu'min ini disebut lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kita biwal misyriqina munfaqina hatta taktiyahumul bayina bayina wisopo rasulum minallah yaitu suhufam utahara ini rumah Allah ternama dawai kan jenis nabi dalam proses itu ini masyur sekali ini rumah Allah ternama dan sama nilainya yang ulama itu itu tukang bidato bidato sepoknya yang ramai di islam ulama itu ulama itu tidak ada bayina bayina itu barang yang begitu jelas wala wala corak akal itu jenis nabi bayina misalnya ngerti alam itu itu jenis nabi ya pokoknya jenis nabi jenis nabi jenis nabi jenis nabi jenis nabi jenis nabi kemudian jenis nabi menurut islam jenis nabi Allah itu jenis nabi yang reki terus ada orang orang yang membantah jenis nabi jangan jenis nabi jangan tidak heel yang bikin itu jenis nabi ja pokoknya jenis nabi jenis nabi jenis nabi jenis nabi kita ada yang adalah ditaqfif diEMS jenis apa pokoknya jenis nabi thyroid ya terus ada pertanyaan jenis nabi jangan jenis nabi Tidak ada yang bikin, tahu-tahu ada. Tahu-tahu ada tanpa sebab, ada gobelak bareng, ada wujud tanpa sebab. Sebab itu Qur'an mengajari kita, awal dari kita meyakini alam ini ada yang bikin, itu pengira anak nyindir, namanya tentang. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab. Pasti kita akan mengatakan, Al-Adam layak. Sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin jadi sebab. Misalnya gini, sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Oke, kita sepakat sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Kemudian ada alam. Penyebabnya adalah tidak ada, itu kan gendeng bareng. Sesuatu yang tidak ada, kok jadi sebab. Bagi sesuatu yang tidak ada. Sebab itu dengan penjelasan ulama, amkuliku min huirise'in, dijelaskan, Al-Adam layakul, bahwa sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin jadi sebab. Tidak ada yang menjadi sebab wujudnya alam, itu barang yang mawujud. Yang mawujud, mesti wajud, namun Allah. Melalui Allah sifatnya wajib, wujud. Itu yang wajib, wujud. Itu yang corak akal, wujud. Wujud. Wajib, wujud. Karena tidak mungkin ada teori, sebelum alam tidak ada apa-apa, kemudian tidak ada apa-apa. Ini menjadi sebab wujudnya apa-apa. Kan aneh. Sesuatu yang tidak ada, menjadi sebab. Nah itu namanya muasola. Sehingga lewat penjelasan ulama, macam-macam, terus jadilah kita mu'min. Tidak ada yang sambungnya mu'min mulai nabi, nganti saja itu baru seperti ulama. Karena ada yang tawasul oleh nabi ramahnya, tidak tawasul oleh ulama sama ramahnya. Kadang mereka menyebut nabi itu sombong, mau menyebut ulama. Karena nabi malah rasa senang. Sombong. Jadi kadang ulama itu masalahnya disebut. Tidak ada yang menyebut. Tidak ada yang menyebut. tidak ada yang menyebut. Kulau ini akhirnya di Sotoriko. Cuma rabakat. Kulau ini tidak ada sangat kadang. Bapak kulau ini sangat-sangat sadiliah. Tapi sadiliah Bapak itu dikandang. Terus wiritan terus. Ini tidak contoh lagi. Contoh kecil. Dalam ilmu Torekoh sing Masyur, mulai zaman Torekoh sing awal, sing Ula. Ini ada pepatahnya. Kulau ini sering dikandang. Habib-Habib sing Alim-Alim kan sudah sering mengawas kulau. Kulau ini mengawas kulau. Kulau ini dikandang komunitas Alim. Jadi dia mengawas Syed Muhammad dan Syed Marhafid. Beliau-beliau mengajik kulau. Kulau ini mengajik. Dari sampe Alim yang mengawas kulau. Kulau ini kurang barter. Tapi terpaksa mengawas kulau. Ini biasa. Kulau mau buka dirinya. Terus dia mau kekandang. Podolanya maksudnya orang-orang macet. Tidak ada orang-orang yang banyak. Kulau itu harus rebut. Kulau ini harus mengawas kulau. 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 Guru itu penting banget. Disebut. mengarah multitude mereka sebagai istri. Tidak ada orang-orang yang cukup mereka sebagai istri. Kalau tidak ini. Pernahnanyairem anda berikutnya. Apa faalноеe specifika ini menit. unggung mereka jahit . aku caranya menemukan sholat, caranya menemukan Tuhan, caranya aku mau cek tasbek lama arofna arofi, mesti aku lakrof lagi walau lal ulama, lama arofna al-ambiya, mpoh merawan ulama yang terang nabi ku sopoh, mujizat nabi ku biye kenapa nabi pasti benar, kenapa nabi ku maksum, lal ulama, lama arofna al-ambiya mpoh merawan ulama kita pun tidak kenal nah lalu ini orang sudah sombong, mau tawasul oleh ulama, karena aku kenal nabi lalu baru nabi sombong pisan, mau aku tawasul oleh nabi, tapi makhluk langsung Allah tawasul di bedahmu, laikku sinnalillah wa inna ilahi ya orang, aku goblok dengan timun, aku mau denok lalu soalnya kira senang tawasul, gak apa-apa, tapi rasul bid'atnya ini loh Allah itu dua adat, Allah itu dat singkodim, barang kodimu rata sentuh, barang hadis sehingga kita itu, Allah itu lewat nabi, berguna nabi ku makhluk kelebihannya makhluk tersentuh, sehingga kita tahu Allah lewat lagi nabi, berguna berguna taksir jala lain yang berguna ngaji aku, berguna senang aku lunah tapi kalah takdir berguna langsung suara nabi, berguna nabi, lu pokoknya nyesep kamu ini jeneng, serabudah ya ini berguna aku jadi sopoh jadi aku sepahal, itu panggil kan, tapi kalau orang, taksir sebenernya taksir jala lain, itu jadi sopoh aku tak tahu mulai jala lain dari kan nabi berguna mulai ini dunia tak sama ada dunia, tapi kalau aku dipercaya, aku percaya, kalau percaya lah ini orang murid aku tahu, ini ceritanya bapakku waktu aku ada arah kitabnya, tapi aku percaya bapakku ini aku tiangin itu senang kuyur jadi ada murid dulu, yang sitok itu diguyaninya dengan guru ini, jom aku sebabnya tidak kecembang segala, itu ngaku ini pak guru, yang loroh, warang ketiga murid ini pada-pada kairam yang sitok nguruhnya sesuai sarannya, yang loroh itu tidak langsung nguruh Allah yang nguruhnya itu selamat, yang nguruhnya itu tidak anunik dalam dunia Toreka ketika saya ingin guruhnya selamat, itu tidak apa-apa bantah-bantah, sampai kelar, sampai mati saja bantah-bantah aku ingin guru, murfad sih, makhluk guruh maka ini langsung apa aku jari pak guru, kalau diberikan itu ceritanya, seperti yang ngobrol, kalau tidak walaupun ceritanya itu selamat barang yang selamat, saya ingin loroh itu, akhirnya diselamat tahu, guru ini berapa, barang tiga-tiga ini selamat, yang ada orang selamat asli, orang yang gak keleng, selamanya selamat terlalu terus, yang loroh itu ngomong, sumpah, akh, aku ingin loroh ngeluruh, aku ingin loroh ma bath, ya dia jeneng kenapa apa yang saya ingin loroh? kudumu pergi jenengan pak luk ya jeneng apa itu, tetapi saya menggapai sombong jadi saya padu mo ingin lorong aku, jeneng apa itu, nanti saya itu berapa yang saya ingin loroh ma bath, ya di jeneng apa itu? ya, iya, jeneng apa apa itu, aku bayang sombong jadi memang kita ini, ya seperti itu bang makanya kita tengah-tengah Anies Kurli wali-wali itu hebatnya pengirahan pengirahan terus-pengirahan itu hebatnya Anies Kurli wali-wali saya syukur di aku saya syukur di orang Tuhan wawwnya wawwatof nganggu waww orang-orang ini sirik bagaimana mungkin orang tua disejajarkan sama Allah ayat itu Anies Kurli orang-orang hukumnya murtad gimana ini Quran ngajak orang sirik bagaimana mungkin Allah disejajarkan sampai tidak bisa kamu wujud itu karena orang tua masih orang tua kamu rajilah saya kowe-kowe kan rajilah tapi anak wujud itu mergoh kowe saya kena anak sujudi di tompok pengirahan sebabnya sujud pertama mergoh wujud orang nanti sholat itu sebab dasarnya mergoh wujud gara-gara wujud dia sholat kemudian dia wujud karena kehadap Allah dua karena ditergir lewat Bapak Sambian sehingga anak tua kamu cahaya lebih suarga gak bisa jadi gak katut aku itu melek asal aku setuju setuju kecuali kita mengarang sehingga dalam ilmu Torekoh itu guru itu luar biasa nah akhirnya tepakan si guru Rabender terus ke pengirahan Dewi itu berkiru berkiru terus masyur laulal ulama lama arafnal ambiya walau lal murabi lama arafnal rabbi tapi tapi terus kue darani sirek atau murtad diorang yang biasa kalau nak duma nyebut Allah nyebut guru tapi tengah tiga Allah tahu bahwa kita tahu itu lewat sehingga etika kita kalau mau berdoa guru-guru kita kita sebut semua baru jumpa di pengirahan ini karena prosedur adab tapi zaman sekarang ada orang-orang ngalih metan wawah sirek trawasul sirek nyebut guru makhluk sirek bit'ah repat lihat yang dituduh bit'ah yang bisa terang yang bisa terang innalillah wawinna ilayu bodoh-bodoh bantah-bantah ramah ini raka rwan yang kurang aku biasa sama kata-kata Anish Kurli coba acarakan ahli naku waw itu limut lakil jami kenapa Allah disetingkatkan orang tua atau orang tua disetingkatkan di Quran itu biasa Allah ngakui Muhammad kamu itu bisa hebat begini jadi orang hebat karena pertolongan saya wabil mu'minin Muhammad kamu bisa gini karena pertolongan Allah wabil mu'minin dan kamu kamu ditolong orang mu'minin yaitu orang ansor dalam kontek ini kok pengirahan rabu'an sihir gimana ini Allah disejajarkan mu'minin Quran ini buatan karangannya kitab Imam Huzali yang Huzali tidak salah istilahnya Allah dengan Nabi Muhammad mengeleng mati Alhamdulillah ayyagakabinasrihi wabilmu Anies Kurli wal meskipun meskipun aku seneng tidak mati kayak aku nabi itu seneng risi maksudnya orang ramai ini tapi tidak ilg uang sambung kajian Nabi barukai bayina 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 yang terang sahabat yang terang yang terbih yang terbih yang terbih yang terbih yang terbih yang terbih aku terang sampai lebar sampai ini macet Torah kurang ruk apa ilmu berhenti di sini apa tidak tidak tahu jadi ada alamat kiai manfaat itu di murid Alim aku di murid Alim bisa di kiai dan untung di murid Alim kalau orang di sini sini -sini Imam Kharomen di murid Imam Muzali Zakaria Lansori di murid Ibn Hajar Al-Haita Ibn Hajar Al-Haita di murid Fathur Mu'in Jengarang Fathur Mu'in Zenud Mereka ilmu itu disambung disebut Lam yakun illadina kafaru min ahlil kita du'al musyidiki namun faki nah hatta tak ti'ah umul bayinah labayinah itu diterang nolama misalnya contoh Rien tiang Yunani itu nak darani Tuhan itu logos logos itu log log itu logika sehingga Tuhan itu kayak sifat bukan kayak yang memang sifat menurut mereka berhubung Tuhan itu lahut nasud logos itu sifat butuh bersemayam itu beratus ratus tahun orang berpikir kalau Tuhan itu logos sehingga dalam ilmu filsafat yang namanya Tuhan itu akal awal akal logika akal logika disebut metodologi sosiologi apa-apa ketika orang-orang Italia orang-orang Persia tertanam pikiran orang Yunani ketika ada Yesus ada Isa dianggap wadah Tuhan karena Tuhan itu sifat bersemayam di dirinya Isa kemudian ulama menjelaskan mulai Rasulullah Sayyidul Ulama tentu Rasulullah biasa Sayyid Muhammad dalam karangnya ngentikan Rasulullah itu Sayyidul Ulama kemudian Rasulullah menjelaskan yang namanya sifat itu gak bisa berdiri tanpa kok aneh ada sifat kok ragnan Allah nak jeninya sifat itu sifatnya sifatnya akhirnya ulama mentradisikan kita nak kenal Allah kita mulai cilik Allah Allah itu Allah itu itu yang wajib wujud berapa Allah itu sifat merguna sifat resikonya kok Allah gentayangan perkaraannya sifat boleh faham itu ulama akhirnya orang yang dilimut dari Rasulullah berjajilah dengan apa wujud tidak bakok muka lapatul lelawadisi kiyamuh binafsi istri terang kiyamuh yang jenis pengirannya wani berdiri sendiri pengirannya ada pengirannya boleh pangguna pangguna terlambat 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 jika Islam tertanam Allah itu terlambat wujud kita muka lelawadisi terus mulai orang sekedar wujud wajib wujud sehingga rani wajib malayat atau akal tidak membayangkan tidak ada kok bisa membayangkan alam tanpa yang tidak tidak bisa tetap berani alam itu wajib wujud wujudnya harus wajib lewat penjelasan ulama begini terus orang islam kagak imanku nyaman orang yang mengalami proses kristenisasi buddh kisar ini tetap tidak logikal ini Allah yang pengiran tidak oleh murid Amerika dan Kanada tidak percontohan bahwa negara non-muslim lebih makmur ketimbang negara islam negara islam syria konflik etopia kelaparan kalau orang mengakoni percontohan negara makmur ke Eropa tetap menggap berkata karena akalnya orang islam mengerti logika yang benar itu baru 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 faham karena orang itu menggergai laul ulama lama aruh nal ambiya wal lal murab lama aruh nal rob faham ini orang yang perlu yang ikhlas tapi sama itu itu mengerti logika logika itu mengerti orang anis kurli wal 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 ayyadadadabinashrihi wabil mu'minin muhammad ditolong Allah ditolong orang mu'min orang terus orang mu'min itu penting Allah tentu kita tahu penting orang mu'min itu setingkat penting penting orang tua penting penting Allah penting guru setingkat penting Allah bakal orang waras mensejajarkan guru sampai pengera tapi kalau sombong menyebut orang tua itu jelas sombong misalnya di bus warga apa ini kalau di bus warga ada apa kalau ada yang itu 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 mesti orang tua mau urusan mau nafsi-nafsi pasti dia mesti dia apa sebabnya apa sebabnya wujud selahirnya apa orang tua orang tua orang tua tidak bisa mesti mesti berapa itu kaget yang di bus warga itu kalau nanti di amal kamu berapa anak kamu itu saya itu sebabnya dia kaget kamu kamu itu kaget kenapa itu di bus warga itu riwayat itu mutat saya kemudian nanti Mbak Zibar saya sering cerita Mbak Zibar saya berapa saya sering cerita di sini saya sudah menunjukkan saya saya wali merah karyo ponder gede murid-muridnya Maduro itu kultus orang kalau bapaknya alim anaknya alim pasti bapaknya banget alim biasanya orang alim ya anaknya orang alim barang bapaknya dola nguyuh antar-antar bikin musyallah ditakwil biaya rakenek ditakwil jadab biaya rakenek ditakwil gendeng jadi orang Maduro gak terima tanya Pak Yayi dulu saya ini berkiyakinan kalau bapak-pak Yayi lebih alim dibangkan Pak Yayi tapi bapak-pak Yayi kok nguyuh depan musyallah ditakwil biaya rakenek saya kan jadab biaya orang elegan lah jadab biaya ngalor ngidul tapi biaya orang pikir musyallah ya jadab kan ada proseduri biaya orang yang pantas lah ngomonglah jelas waktu itu sama orang yang nakwil macam-macam lagi karena biaya orang pikir kecil kan tetap orang keren akhirnya ya ini ujabah dapakku itu walim kok bisa kok sakit ya orang nguyuh pikir musyallah dia ini ujabah aku mongong jadi aku yang biaya yang mongong aku mongong mereka yang nguripe aku mongong aku mongong akhirnya aku jadi orang alim yang bodoh itu bagus karena gak mongong gak mongong gak bapak jadi gak bapakmu yang rakenek setelah itu keputusan tertentu aku mongongong aku mongong kaya aku sejalan kok mongong lupu suara aku diutama orang tua juga bisa dibuak pengiran jadi hanya waktu rapbir hamdung ma agama rupbayani pengiranmu mau ada keputusan sipa wako ada kabutu alah ta'abudhu ilahiyyahu wa bilwa li di itu esan keputusan pengiranmu sipa mengambil pengiran banyak dan orang tua bisa ngebak terus menggambil keguruhi orang tuamu virroh sehingga orang tuamu serang ini sehingga wasilah kafir lu yang menyembah guru semua orang, yang menyembah orang tua itu ini mesejajarkan guru dengan Tuhan lu yang mulang itu pengeeran aku ada koranak murtadis anis kurli wali wali jika Atofe ngaguh wawu Atofe ngaguh wawu wawu limut ladil pikirannya orang pengeeran merasa wujudnya lewat orang tua berarti orang tuamu didesain spesial, mereka melahirkan kue yang kue top berarti orang tuamu didesain orang kecelakaan mereka ditekbir melahirkan kue mulanya ada nabi orang mulia, gulam-gulam bapaknya nabi orang mulia orang mulia harus dilahirkan nanti disebut hafidhal ilahu karamatan li muhammadin aba'ahul amjadal saunal lismihi kanji nabi ku di joko bapak-bapak yang ngati nabi berarti orang spesial hafidhal ilahu karamatan li muhammadin Allah joko bapaknya nabi aba'ahul amjadal bapaknya nabi saunal lismihi di mergoyogo namani nah itu semesti itu otomatis karena rata-rata orang alim keberatan-keberatan rata-rata orang alim rata-rata orang alim meskipun itu bisa berubah tapi kudu perjuangan merubah bapak murah alim maksudnya apa? alim itu butuh ekstra tapi mungkin pengiran kuasa mungkin bukteknya ya mungkin ya mungkin soalnya aku anak iqai tapi aku semua bukteknya oleh alim di bangkus bak gak apa-apa bukteknya mulainya cara yang panturang ngerti orang anak iqai itu berubah wah serah anak iqai alim lah orang-orang dati kiai jari ngomong yang berubah jadi jari yang gak apa-apa aku yang alim nandingi gus naji gus kuyung gus-gus dengan anak iqai wah anak iq berat tapi aku berat berat aku tempat uraju anak iqai alim alam juga gak tempat uraju tempat uraju yang berat karena anak iqai alim dia isim tempat uraju tapi dia berat jadi normal anak iqai alim itu isim jadi normal ini penting aku lakukan jadi aku lakukan aku lakukan aku lakukan yang soleh beliau yang ngaji beliau itu bahkan kadang takliran bersama ini itu yang itu itu yang yang dipegang oleh ulama saya merupakan saya mengajikan bah 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 ini terus, atau ngaji ngaji Bangun, Bangun ngaji Bakarim Bakarim ngaji Basim Asari Basim ngaji Bakolil Bangkalan Bakolil ngaji Senawai Banten atau Bakolil ngaji Bakmafud Termas Bakmafud punya apa namanya Abduwah ngaji kalian Bakadul Manan Bakadul Manan ini pun ngaji dari Sayyid Zabiti, sekarang kita khusada Talmud seharai kitab ini karena itu tadi kenapa sanat itu kita hitung karena dan kita sampai Rasulullah itu ya lewat penjelasan tadi aku kok roh nak Muhammad itu Nabi itu dijelas sampai ulama Nabi itu sitik, amanat, tableh nabi orang mungkin bodoh nih kalau nak Nabi bodoh nih berarti Nabi mengesankan bohong itu boleh jangan-jangan tentang Tuhan juga dia bohong, makanya Nabi itu tidak boleh bohong bahkan sebelum jadi Nabi, karena kalau dia pernah bohong sebelum jadi Nabi jangan-jangan dia juga bohong tentang klaim dia seorang aku yang mengerti kalau Nabi mesti benar yang terang, apa saja jadi ulama ini luar biasa jika mau ulama terpaksa kalah dengan suku itu sudah ikhlas, saya faham jika mau berpaksa kalah kalau ada cerita kalau ada cerita kalau ada cerita ini yang benar-benar kalau boleh balik ngaji kalau ada cerita ini yang benar-benar kalau tapi terpaksa tahu mau coba ini tidak lalik-lalik sampai kemudian saya kalau ada cerita ini muka-muka orang-orang yang benar-benar ada orang suku dermawan pikir sabar sampai orang mati visabililah mati visabililah buat mati bunuh diri bohong mati visabililah kalau ada cerita ini jangan lalik-lalik yang tenang mereka ingin pindah keluarga itu bisa bantah-bantahan mereka pindah kemudian sekarang di keluarga mereka bantah-bantahan aku sih jadi mati sahih kok bisa jelas pahalanya suhadak itu luar biasa jadi mati sahih itu spesial yang di keluarga aku sih jadi yang luar biasa aku sih fadilah yang suka luar biasa aku sih jadi yang kiri sabar rukin barang aku sih kiri sabar wabut ngawur waktu itu itu bantah-bantah yang mau mustahha rukin aku sih aku sih aku sih sabar akhirnya orang itu di bril bril cek itu pisah rebutan disian tetap mbushwarga kita kiri eh sahih kuih korok namati sahih mbushwarga kebun mbushwarga mbushwarga pak kiyahi mbushwarga kiri si sabar kiri sabar aku sabar kiri gara-gara nasihatnya pak kiyahi yang keempat itu kiyahi masalahnya akhirnya akhirnya menang akhirnya menang maka kita berhenti sepakat ya ini masih mengeluarkan perkara ini ya perkara ini mau kaya Ravadhillah itu gara-gara kaya ini ramai mengeluarkan kenapa ramai mengeluarkan saya ini mahal dikaji beri masalahnya saya mau ngondok saya masih bangun saya ini berpuliat salam yang suka benar karena kala ini itu tidak bisa dicotong saya tidak bisa bicara saya tidak bisa berberatan saya berceritanya jadi kalau kita moco kitab itu kadangnya keberatan sampai sini namanya di Jibril kan pinter di sana hei Syahid, saya kok ngerti Fadilai Syahid dari Sopo, dari Pak Giyai hei orang rumah dari Fadilai Saudara, dari Sopo, dari? jadi bener lah jadi pas dia ini berlalu burawani, sungkan sih jadi orang sungkan itu, orang sungkan itu, orang kakannya itu akhirat paham dia, orang anaknya ya semua, ikhlas-raikwas begitu, tidak apa-apa tapi cara aku jadi Malaik Haji Beren, lu bubareng, sungai apa? cara aku jadi Malaik Haji Beren, lu bubareng, sungai apa? tapi lagi-lagi ini kalau kita terangkan, ucap kemaman nah ini kita harus ngaji dari ulama ya kita pun, kita lah setuju orang yang berlebihan, tawasul, kita sudah setuju tapi tidak tawasul, kalau salah ada teman-teman, kita sudah setuju pilih-pilih, Allah itu tidak ada malam ya sekuritas, malam ya sekuritas malam ya sekuritas orang yang ramah turun di jasanya, orang yang ramah turun di Allah pilih-pilih kira di duit itu orang utang-pengheran, utang-tanggamu karena ini suarga, dari orang, suarga terkenalnya apa? orang itu suarga, dari apa? orang itu suarga, dari apa? orang ini suarga yang berlaluan di widadah pilih-pilih itu makhluk, yang tidak mati tetap makhluk, suarga pengheran tetap kadang-kadang itu menunjukkan, kalau manusia ada apa yang hebat di sini suarga itu suarga pengheran itu suarga tapi yang masih makhluk, statusnya tetap menjadi makhluk yang berlaluan makhluk mau cari kabarnya kita cari ini, bukan? cari bocah paling ngelek, keriting, itu bisa menurunkan ya hahaha hahaha gak kira ini suarga itu kan tetap hubungannya dengan makhluk mereka itu makhluk, tetap hubungannya meskipun ada kondisi tertentu jadi orang-orang pengheran itu menunjukkan, ada makhluk itu tidak hebatnya apa? kalau kita berkaitan di nabi, guru, 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 guru sehingga kita punya tradisi mati dari guru jadi orang-orang itu di suarga ah, gak ada tuntunannya nabi nabi itu masih mati kaisopo atau mati kaisopo aneh itu nabi itu tidak tahu mau termas atau mau ngerti tapi kalau mati kaisopo maksudnya nabi, kalau berarti bahasa masyarakat malah lucu, aneh-aneh itu apa yang berpikir apa yang berpikir apa yang berpikir? apa yang berpikir? itu jelas Qur'an itu aneh kurli, walih-walih nabi ngintikan malam yaskurinnas lam yaskurinnas mura terus berpikir sampai mati kaisopo itu rauh, biasa awam diri lu fatiha itu lalu mergumu wa sholah kita itu barokai penjelasan ulama hatta taktiyahumul hayina rasul minallah yaslu sukufam mengatakan nabi ngintikan al-ulama warasatul ambiyya, yang ulama itu waris nabi, itu semua orang yang tahu itu ulama saya ajal saya kibar seperti umatnya nabi ditunggu ini ulama nabi Musa itu tulis nabi ketika itu tulisina itu umatnya ditunggu ini nabi harun tetap nyembah anak sapi padahal ditunggu ini nabi rupanya nabi harun umatnya nabi mu'tri mau ditunggu ini ulama rauhnya yang nyembah sapi mereka mau cili diulang taufid pengirahan itu mau pengirahan Allah orang ada pengirahan yang wajib disembah kecuali mereka mau cili diterang diku pujian wujud kitab bakok sampai anak umur rasulat wujud kitab bakok sampai umur rasulat sampai umur rasulat sampai umur rasulat sampai umur rasulat nabi musuh bantah kiai tiga ini bisa bantah orang rasulat kiri rasulat adun rohnya jadi raka di bangun raka di bangun terserah Allah semua rasulat gak bisa nyebut Allah gak kondang tapi Indonesia hehehe garokai ditunggu ini kondang orang Indonesia prasulat aja sedih-sedih kondang bahwa orang Indonesia seorang rasulat yang suka kondang orang Indonesia orang rasolat itu tidak ada Habib Syed itu tetap, tenang saja yang rasolat itu senang Nabi di Indonesia gimana sih? rasolat dia tidak bisa menyebabkan apa artinya maulid rasolat itu sudah lumayan jadi senang Nabi kalau rasolat itu senang Nabi malah bisa senang sopoh kalau saya inginkan acara Habib Syed yang turban ini kisah nyata saya buku saya, ibu Hasan yang Hasan melalui segera di Arap, buka-buka saya inginkan suara itu kirim itu anak ke putriủ, takutah daripada jilbaban, menari-nari solawatan saya sebagai pengheram, saya di sini selalu singkong saya inginkan sangat, saya inginkan Pak Bukh saya inginkan ke tempat Nabi saya inginkan Jalap, kamu inginkan Tampi saya inginkan saya inginkan tidak jenis orang lagi terus meritik jadi separtnya ini menyebabkan Nabi saya ingin menyentuh Nabi saya ingin menutup Tiawarna itu tidak ada orang itu melanggar perintahnya Nabi tapi kalau dia senang Nabi, dia juga senang orang-orang senang orang ada sasarat, tapi senang itu senang saja soal orang itu biasa, apa-apa senang Nabi sempurna kan ada orang yang pidatkan semangat oleh Nabi yang nyalami template apa Nabi di zaman dakwah yang nyalami template kan ada podoh itu ada persis kan kalau tidak ada persis, ada persis apa? ya biasa Wai sama tak ceritanya, ini hadis Bukhari ini hadis Sokhairi, ini zaman Nabi yang pemabuk, Syari Bilhomri tapi mabuk, ketemu Nabi ya mabuk, mabuk jenis itu abduh, jenis itu khimar saking tidak pergi, kancang-kancang ya khimar ini hadis Sokhairi sama dalam kitabul adab Sokhairi Bukhari itu Nabi sebagai tokoh yang adil itu setiap dia minumnya dia dicambuk sama Nabi kadang 20 kali, kadang 30 kali sehingga tidak ada batasan pencambukan orang Syari Bilhomri tapi kalau nabi itu nangis ya Rasulullah saya ini orang Fasek tapi kalau saya tidak ketemu kau itu rindu sampai pernah suatu saat dia dicambuk sama beberapa sohabat terus dimati-mati kamu itu senang Nabi kok begini kamu itu dekat laknat tapi Nabi Rauh menghentikan latal anuhu fa'innahu yuhibuwa hawa Rasulullah dia juga ngelaknatidik ini senang Allah dan Rasul sehingga menghentikan ulama ahli sunnah orang yang tidak sempurna mengikuti semua sunnahnya Nabi tetap bisa dikategorikan senang Nabi meskipun dalam banyak hal dia melang karena itu sisi manusia jadi semuanya itu manusia itu kompleks manusia nah oleh Nyarai Ibnu Hajar dan Imam Buzali kalau saya hafal takbir itu itu saya hafal betul takbirnya itu saya hafal betul takbirnya bukan falam itu khriju pakai tak tapi falam itu khriju pakai iya artinya kalau pakai iya domirnya itu kembali ke Rasulullah itu beda sekali berarti kalau dimaknanya begini falam yukhrit mongkora ngetokno sopokanjing Nabi huinghagar rajul bilmaksiyati sebab ngakoni maksyat yaitu minum arak anil mahabbatinillah warasulih Rasulullah sendiri yang tidak menghukumi orang itu keluar dari mahabbat meskipun tetap mah sisi karena ya orang itu kadernya beda-beda karena ada orang pereman tapi senangannya parah kiai gak bilang dia ngegang di perapatan di terminal tetap ngegang di yang di ayak ya kan jadi itu terusannya pengeran makanya di ikhya itu ada cerita ada bajingan gitu senangannya itu ada Nabi Isa terus dua sohabat khawarin terakhir dia karena dia merasa orang nakal dia paling belaka nah orang khawarin ini ada yang sombong dia merasa orang suci gak mau berjejer sama orang fasik dia jalannya agak ke depan jejer Nabi Isa saat itu juga Allah memberi wahyu ke Nabi Isa Ya'isa orang itu harus memulai amal semua yang khawarin santri kamu amal baiknya sahabu semua yang bajingan ini jahatnya maksiatnya sahabu semua sama-sama nol yang satu nol karena ujuk yang satu nol karena istiroh binaksih karena melecehkan dirinya sendiri gak berani jejer wong soh ya karena itu tadi dia punya kerinduan masalah nakal tapi punya kerinduan sama orang lalu yang jahat timur maka maling maka gendeng itu gak salah mampu kayaknya jadi Pasurwan itu pernah ada kejadian unik ini yang cerita keluarganya Mbak Hamid Pasurwan Masyur itu Mbak Hamid yang terkenal wali itu ada dua pemuda mabuk itu tukaran itu gara-gara Mbak Hamid gara-gara fotonya jadi dirumahnya dia itu ada fotonya Mbak Hamid foto Mbak Hamid sudah meninggal foto ya sekarang lagi foto terus karena yang satu biasa mabuk yang satu ya biasa mabuk dua-duanya sama mabuk terus jari sikap gini ujung ini namanya cara enak ada fotonya Mbak Hamid ala cak foto aja lu itu bantah-bantah ngerti tukaran mau perkorong foto foto waduh-waduh mau mabuk mau orang-orang cak mabuk kok orang keregari foto ini Mbak Hamid itu bantah-bantah waduh artinya bisa saja orang biasa maksiat masih mencintai orang soleh itu masih mungkin kamu jangan mengatakan kalau orang maksiat mesti tidak mencintai Allah dan Rasul tidak mesti nah kalau begitu berarti tidak ada orang maksiat kepingin tukar ngerti tukar atau senang Allah tidak orang usah suci jadi orang biasa jadi orang yang bicara jadi orang-orang paham terus kita terus orang ini tidak senang mereka orang soleh mereka mereka yang sering digugat wakil-wakil nah orang-orang orang benar berarti apa artinya orang-orang yang mau yang berlain dan Rasul eh mungu jaka aku sampai mereka bantah protes-protes ini cara-cara aneh-aneh Ya itu memang seperti itu Makanya masyur Ini dunia-dunia kitab tasawwab Masyur sekali Bahwa porsinya orang-orang maksiat itu Asal mu'min itu masih diharapkan Kau bilang Kulau ini bula-balik Kulau ini kan termasuk peneliti Pernah ada kapal pesiar itu Sebagian penumpangnya itu muslim Mengadakan Jumatan Terus ada orang yang merasa risih Karena ada Jumatan Kemudian orang ini berhutu Jangan berhutu itu tanggok Allah Ya rapati sholat ya Kapal kan lu Mengadakan yang nyewake Tentu Jumatan ini mengganggu kita Mengadakan jagungan Yang ramelek belum Jumatan Itu yang ramelek belum Jumatan Jauh tau sih Jumat Jumat Kalau menyak uang sholat Kalau kamu sendiri tidak sholat Oh tidak penting Aku tidak sholat Sementara yang tidak menyak uang sholat Aku tidak terima Lepas itu agak sholat Iya, tapi kalau menyak sholat Aku tidak terima Ya rapati sholat Ya rapati sholat Waduh Mati ada orang yang merasa Ya apa kan Ya semua orang yang merasa unik Jadi rasu Bermajit Bermajit Biasa Bermajit 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 Alhamdulillah. Nah, ulama itu yang paling sukses mentawfidkan umat Rasulullah SAW sehingga yang paling bersihkan. Sehingga orang paling bersihkan. Kalau tidak berharga, tidak berharga, tidak berharga, tidak berharga. Tetap mengatakan Allah. Di sini kadang Nabi menghentikan mengatakan Allah, Allah, dan mengatakan Allah, dan mengatakan Allah, dan mengatakan Allah, dan mengatakan Allah. Artinya begini, umatnya Nabi tidak tahu maling, itu tetap keyakinannya pengirahan ke Allah SWT. Ini uniknya umatnya Nabi. Jadi masyarakat itu tidak mengatakan iman. Tentu masyarakat tetap masyarakat. Masyarakat tetap masyarakat. Tapi umatnya Nabi, umatnya tidak mengatakan Biasa maling, biasa korupsi. Terus mengatakan ini. Ayo, jadi PKI ya. Rasulullah SAW Tentu masyarakat. Masyarakat itu halal, maling halal. Tidak ada kukum. Tidak ada suara. Masyarakat itu. Masyarakat itu. Masyarakat itu tetap masyarakat. Masyarakat itu. Masyarakat itu. Orangnya bingung. Tidak ada umatnya Nabi. Itu sangat unik. Umatnya Nabi itu unik. Sehingga imannya itu tidak pernah dikompensasikan dengan apapun. Sehingga misalnya ditawari agama, yang menghalalkan maling, menghalalkan jinah tetap tidak gila. Tidak ada umatnya. Tidak ada umatnya. Ini unik. Ini unik. Laihku Barokai Ulama. Hukum hatta-hukum. Mereka Ulama menjelaskan dengan iman. Tidak ada umatnya. Ulama itu. Menurutnya bersyukur. Atas nikmat iman. Setiap orang mati. Mereka mati. Mereka paham pikiran itu. Mereka akan rutin. Mereka akan menang. Mereka akan paham. Mereka akan rutinnya. Mereka mati. Mereka akan menang. Mereka akan menang. Mereka akan menang. Yang pentingnya iman. Bukan orang mabuk. Mereka akan menang. Mereka akan berusaha. Mereka akan mati. Ini tidak ada umatnya. Mereka akan menang. Mereka akan menang. Mereka akan menang. Mereka akan menang. Jadi. Faham, jadi muat sholai maknanya yang jelas Barokai penjelasan iman ini tetap ilayah milgkia Ulamak ini kisah nyata, ada orang itu sampai nangis kalau terang Ulamak itu barokah, orang ada barokah dari ulamak Walaupun ada ulamak itu seperti durku, terjadi sampai Karena ulamak itu tidak benar-benar tenang Itu ngalah-ngalah, ada ulamak itu tidak Jadi ulamak itu berkata, sampai orang Wiritan Seru Itu tidak unggul ulamak itu, tapi ulamak itu tenang, waras Ukuran waras itu, mereka tidak senang duit Ukuran itu, mereka tidak senang duit Nah duit itu tidak senang, senang dan repot Saya tidak terang, uang itu itu Uang itu itu zakat, jenis zakat itu misalnya di Berdus Batangpuloh Uang itu sejak umurnya itu setahun Kepemilikan 40 wajib zakat Maknanya zakat itu dunia ini tambah Uang zakat itu maknanya Ada setahun Logikanya itu bagus Uang pedus Batangpuloh, zakat itu sudah ditambah Kudunya kan karek telung puloh Ya itu tebal, saya masih merusak islam Ini lebih baik, tidak terang Uang pedus Batangpuloh Itu wajib zakat, itu sudah umurnya setahun Setahun itu ada yang selingkuh Rompuloh Itu pedus Batangpuloh sudah ditambah Sangat selingkuh Rompuloh itu tidak mas? Rompuloh itu anak lorunan itu Tidak, Rompuloh itu anak lorunan itu kan Lorunan itu kan Patangpuloh Patangpuloh sampai Hindu itu Patangpuloh Kan Sangat selingkuh Rompuloh kan tidak ada anak Kan tetap dunia aslinya kan Patangpuloh Sangat selingkuh Rompuloh Sangat selingkuh Rompuloh di anak lorunan kan Anak itu tambah Patangpuloh Berarti kan jadi piro Walangpuloh Sekarang ini tidak zakat sitok Berarti kan jadi pintu semua Talong apa-kalong Tidak, itu pentingi ulama Tidak, itu tidak ada zakat itu Tidak ada orang buddha yang medit Zakat itu tidak ada Patangpuloh Tidak ada sitok Terus karena orang buddha itu Tidak ada orang yang biasa medit Waduh, kalung bunyaku kan Orang buddha logikannya Zakat itu kan wajib Patangpuloh Sama-sama Orang di Udus Patangpuloh Sama-sama setahun Roto-roto mundak itu Dikali anak lorunan itu Jadi orang buddha Itu tidak ada orang buddha Tidak ada orang buddha Mana elorunan Bintang? Satus bintang? Satus bintang? Tidak, walong puloh ditambah Patangpuloh Satus rong puloh kan? Juta Pak Mussofa Bagaimana matematika Satus rong puloh Nah, satus rong puloh ini zakatnya tetap sitok Perkaranya kepemilikan yang baru kan Umurnya ranganti bintang? Setahun Setahun Paling kan akhir tahun lagi Dua mana Paling tidak aku yang melatih umat Bahwa zakat itu tidak 40 Dikurangi 1 Menjadi 3 9 Itu baru seperti ulama Tapi kalau ulama Setahun orang ada yang Patangpuloh Zakat sitok Wah tidak Ya repot Apa maksudnya? Misalnya pari yang ngerti Pari itu tidak Ini berpindah untuk biru Untuk gabas 10 kilo Itu ada jumlah sekian pintal Misalnya 8 pintal Itu wajib zakat Wajib zakat Wajib zakat Walang pintal Kalung Kalung 10 kilo Jadi walang pintal Kalung Tidak rauh tekelak Mulai di rangna Mulai ke pembibibitannya Kadang kita itu Rangna Canggung yang ada duit Tapi mari ratau ngaji Mau pidato terus Tapi ratau ngaji Itu bukan Kalau pidato-pidato Kadang ada protes Gak ini Tapi Mangkel itu Tapi Islam Tapi kalau ngaji Untuk pidato Ya rapati Benar Tapi tetap Pengajian Tapi aku ramin-raminan Juga ilmu Tapi Juga ilmu Itu ulama Loh 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 Ulama Ulam Ulam Tapi Tersinggung Masa Aku Sampai Tersinggung Kalau Sampai Nabi Masa Loh Yang Ada pengajian besar Mesti Tenggung Dari Tenggung 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 orang maulid itu mana tukar, rasulawatan itu mana tukar misalnya Mustafa tukar tukar tapi kalau saya tukar tukar, kalau saya tukar tukar, saya tukar tukar jadi bayinannya itu penting, memberi penjelasan penting baru seperti penjelasan, orang tidak janggal dari Rasulullah s.a.w.t misalnya kawin Ateh saya tidak bisa mikir, wah Nabi itu istrinya banyak, orang Barat itu berarti hypersep perempuan satu sudah cukup sehingga diaristisnya banyak meskipun ini logikanya dibalik sekarang perempuan kata mereka kaum lemah saya ingin ngulung kaum lemah satu itu baik kok bareng dua tidak baik kan anak lewak lagi lagi, orang-orang lemah satu baik apa buruk? baik harusnya dua lebih baik, tiga asal nolong lho masalahnya diwayo pustupa, diterlantar nolah itu si marai haram paham ya? tapi baru seperti penjelasan ini orang tidak janggal dari kenapa istrinya nabi banyak kenapa banyak ulama istrinya banyak karena tadi menolong kaum lemah satu baik jadi dua lebih baik, karena tiga lebih baik asal nyata-nyata menolong tapi masalahnya kita kan seringnya tidak menolong diwayo yang bisa menolong tenang, karena menolong bujuh pertama karena itu yang merindah di bawah ini terus nabi juga hebat yang jadi bangga, jadi mertuan yang bangga tapi seperti apa? nabi-safiyah itu sedikit saja nabi-safiyah itu putri ini digaros berbahagia ke mertuannya Rasulullah tapi nabi-safiyah itu terkenal masih bangga keluarganya bangga tapi itu orangnya mikir maksudnya orangnya mikir jadi itu mulai nabi-safiyah itu nabi-safiyah itu pinter-pinter ulama ku yang bisa jelas itu disebut Rasulullah minnawoh yadlu suhufamu mulai nabi terkenal itu sehidina Ali sehidina Ali itu orang paling praktis menerima ini masyid, dia pernah debat sama orang komunis menurut saya, dunia dan akhirat itu tidak ada artinya suhufamu ra'ono, suhufamu ra'ono sana ini bermati ya jawabannya sehidina Ali oleh diprovokasi itu sehidina Ali jawabannya enak ingka namataku luhakkan kerojek apa? ingka namataku luhakkan takhellas tu wa takhellas takhellas tu jika yang kamu katakan itu benar nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa rumah yang kamu katakan itu selamat ku akulah yang selamat bodoh-bodoh yang ada apa-apa ya ya, dari komunis yang ada sepede sehidina itu orang ada akisah, orang ada suarga, orang ada rokok dari mati ya kebiasan itu ya malah pindah, rumah yang kamu katakan itu selamat ku akulah pasiku ya selamat selamat ngomong bodoh ada apa-apa ini sehidina Ali tapi kalau yang kamu katakan itu benar, orang ada suarga merokok aku selamat ku ya orang akhirnya yang mikir jangan-jangan ku disini benar nih lu mikir itu pindah itu sehidina ini mulanya terkenal ahli hujah ke sehidina malah pindah itu tidak selamat teman-teman mungkin tidak selamat pas itu mulanya orang itu mengerti hujah ini disebut makanya muasolah kebenaran oleh Nabi ilayahu milqiyamahu lewat penjelasan disebut bagina disebut apa mangkana sehingga Allah apa mangkana maitan fa'ahyainagu waja'alna lalu nurayyam syibihi finnas Allahmu nak pinter memberi penjelasan itu dua nur lah nur ini sehingga Allah umatnya Nabi ilayahu milqiyamahu tapi nur ini sehingga ulama segelum-gelum itu tergirum itu muridku misalnya setelah perasaan mereka tidak bisa mengajikan Nabi itu tidak bisa bergerak dengan aku itu sehingga Rasulullah pas itu suar Rasulullah mereka mengajikan Nabi itu tidak ragu jari-jari 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 yang mulanya ada hukum adat ini ada hukum silsila itu ada wabal sana misalnya mulai pulau ini waw sanat yang keluar terakan nganti di Nabi misalnya imam shafi'i imam shafi'i ngaji imam malik imam malik ngaji siha putin azuri imam siha putin azuri ngaji imam nafek imam nafek ini ngaji ibnu umar ibnu umar menangi nganti Nabi Muhammad di Nabi Muhammad sehingga hukum hukum fkeseng detail itu pun sanatit khanjing hukum fkeseng detail misalkan contoh orang nak sing lanang mati kan wajib idda idda ini itu 4 bulan 10 hari itu kalau tidak hamil tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh nikah lagi, karena iddanya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama, bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya kemudian sebelum satu bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan, iddanya nunggu sampai 4 bulan 10 hari, apa cukup asal sudah melahirkan terus Imam Shafi'i cerita, haddasana malik, kalau haddasana juhri kalau haddasana nafe, haddasana ibn Umar, anna subayah al-aslamiyah, tufiya an-hazaw juhel terus, wawiyah hamil fabak dasid ta ta'asyara yauman wado'at terus, fakolam nabi sallallahu alaihi wa sallam, in arob diantang kisi, fankisi akhirnya atus ulama menghentikan, iddanya banyak orang ditinggal suaminya, normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil tapi kalau dia hamil iddanya adalah melahirkan artinya kalau terus Sayyidina Umar menghentikan bawa senglanang rung dipendam kok pas senglanang rung dipendam dari Sayyidina Umar oleh provokatif bawa senglanang rung dipendam kalau di sini apa? melahirkan iddanya? tidak sampai hukumnya sana itu kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi hukum apa itu? termasuk cara ini wiridhan karena apa orang tarikah, tidak wiridhan kok merem karena sana itu tarikah yang mengatakan ketika kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan letakkan ke depan semua anggota itu dikit juga ibu sampai ke sana jadi gak kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalau berapa n 키in nafum tim율i amerika kalau berapa tanes nafum jadi tersedia karena anak ini maru yang siap surpu mereka merahkan kita kemertian tersedia jadi ada semua really jadi Hujo berlebihan, saya yang percaya wasilah ya juga berlebihan, saya yang nentang ya juga berlebihan, ini biasa. Surah Dawa Sayyid Muhammad, masih aku setuju wasilah, saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah, tidak usah berlebihan, menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu, di Quran biasa ada kata-kata, Itu pakai wawu, limut lakil, jamir. Ada ayat, Anish Kurli, Wali Walide. Jadi Nabi menghentikan malam ya sekurin nas, Sehingga kadang Nabi menghentikan lebih ekstrim lagi, Ridha Allah, Firdha Walide. Wasah khutu wah, Fisah khutin. Itu kan lucu kan, ridha Allah kok digantung sama makhluk. Kalau aku protes Nabi, ini gimana ini? Aku dari paling tinggi, malah Ridha ini digantung sama makhluk yang lebih lain. Ini protes, tidak ada orang. Dia ngajak gendeng bareng, harus meneroboh protes bisa. Jadi sudah usah menghentikan, sebabnya Nabi menghentikan menghentikan, Kita berusaha supaya bangtuamu ridha sampai kuih. Lagi bangtuamu yang rewel, ya indah lillah, wa indah ilaihi rasimu. Sematur Gusti, ini hukum unik. Mestinya kalau boleh Ridha ini jenengkan, Lewat Ridha ini bangtuamu, tapi bangtuamu ini kasusnya unik. Sama berkata alam, ini kan yang langsung berkata. Berkata, kita berkata, wadah ini, tapi kita berkata, kita bisa merubah hati di dalam. Ngomong-ngomong, kadang-kadang kita berkata ke dalam. Ini semua pengirahan ke sana. Mengandalkan masyarakat, suhabat jenom berdeka bunda, terakhir mati-mati. Berkata ibu, kita berkata, mantel-kata ibu. Kanji Nabi beresal kali ini sebab ibunya dibarani. Kanji Nabi memintakan supaya dia riduh itu tidak mau ibunya. Nabi secara dramatis sampai mengatakan, berkaitan seperti khatoban. Ini sohabatku ada kayu. Tidaknya tidak ada pemain. Barang kayu mulai mulut, Nabi kadangnya dramatis. Dia praktek itu. Jadi apa ya Rasulullah? Gue ngobong anak-an. Bimbang dapung dengan rokok atau ngobong saya. Buatnya Gusti ini ke anakku. Buatnya ikhlas keluar anak-anak yang dapung. Tapi aku tidak mau riduh, tapi dapung dengan rokok. Dia mau riduh, Gusti. Mati itu anak-anak. Jadi kena diakali juga. Ya semua. Jadi tidak usah mikir. Kalau Allah sejajar lagi itu tidak usah mengandung. Allah itu di aturan. Di antara aturannya Allah itu orang mengerti makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah itu orang tua, guru. Orang yang berjasa. Jadi semua ini tidak usah menganggap itu sirep. Jadi hobi ini mau sirep-sirep. Sirep itu tidak usah. Ini biasa dengan orang yang mengandung. Tidak mengatakan kata-kata yang mengatakan ulama ini. Lawal ulama, lama Arafnal. Walau lal murabi, lama Arafnal. Aku nangis. Aku ingin mengatakan diat bapak. Aku nanti ketemu Habib-Habib. Seorang yang mengatakan, kemudian mengatakan kata-kata yang cocokan ilmu. Aku sangat syukur. Rata-rata yang mengatakan dengan Syed Muhammad dan Syed Umar Hafid. Tidak mengatakan akrab itu. Tidak mesti rata-rata dilantikkan itu. Tidak cocokan ilmu. Tuker-tukeran kitab. Kalau sampai hasil-hasilkan duit, saya sering tuker. Karena tadi ilmu itu butuh muwah sholah. Itu butuh apa? Butuh apa? Muwah sholah itu saling menyambung. Karena ulama itu tidak gunakan, itu masuk akal. Saya ingin mengatakan alim-alim ulama. Saya ingin mengatakan kawarit yang ekstrim. Karena ini mustafa kalau selamatkan tidak ada dikawarit. Ini juga biasa, seorang roja juga biasa. Mengatakan kawaran duit gajian. Jadi ini jahat. Jahat itu gaji penyuluan. Karena saya ingin mengatakan ustadz jadi penyuluan. Kalau itu nanti saya ingin keselan tanda tangannya. Kalau ustadz ingin jadi apa? Jadi apa penyuluan. Jadi saya ingin mengatakan kawarit yang tanda tangan. Kalau itu tanda tangan, saya ingin melakukan seleksi. Saya ingin melakukan seleksi. Jadi saya ingin mengatakan kawarit yang tanda tangan. Dan itu ironisasi pebupati tadi atau pejabat itu tidak pernah dilakukan ulama. Akhirnya, bicara yang ekstrim mencikir. Ulama kalau dilakukan pejabat. Padahal pejabat itu tidak dilakukan. Saya ingin mengatakan kawaran dulu. Untuk ulama itu harus menggunakan duit. Mulanya harus menggunakan duit dengan tidak pejabat. Itu sangat pintar ulama itu. Sebenarnya sebabnya saya ingin menggunakan ilmu. Mereka sudah mengatakan ulama. Akhirnya kita masih berada dengan mazal. Mashu akal juga. Mereka ingin mengatakan rondo. Saya tidak bisa dicipi. Minus ini adalah roh terbogasi. Melihat ini masih fungsi. Itu menyebabkan rondo itu. Ya- Ya, mereka sudah menolak. Lihat, mereka tidak mengatakan rondo. Apa itu包括 ini yang roh terbogasi. Saya tidak mengatakan rondo. Mereka sudah mencipsi. Jadi ini membayar untuk takwaya untuk anak sholah, ngaji umat dan nabi akhirnya. Berarti pinter. Rado ini menolak, maaf dirabui Mustafa, mari melarak. Goblo, orang-orang. Orang-orang yang di sini? Kiai. Tapi itu sudah berpengaruh. Saya tidak mau, saya tidak mau. Baraka, saya tidak mau. Maksudnya saya orang-orang yang menjelaskan. Penjelas. Karena orang-orang kiai, saya tidak mau, saya tidak mau. Kiai, kalau kata-kata kakai doa, saya tidak mau. Kiai itu anak-orang yang di sini. bayangannya diwajah, ada orang yang berjalan, ada orang yang berjalan, perkara-perkara yang berjalan di sini, ya, 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 ada orang yang berpintar, khawatir, ada orang yang berpintar, tidak ada orang yang berpintar, tapi saya nama itu, itu relax, orang yang berpintar itu relax, itu kan Mas Dur, kalau saya tidak percaya, lihat ketika beliau menjelaskan, ini lho, ayat amman huwakwa nitun ana alaydi sajidaw, wako imayyah barul akhira tawayarju rahmatah rabbiras, kul hal yastawil laidhina, ya alamuna, wa laidhina ala ya'ala, apa-apa doang roh biar orang, itu coba saja ini, garokai para sohabat itu garwati yang Irak, sampai kilang garwati yang Cina, terus garokai ulama India, rawat di Indonesia, terus menikahi wanita setempat, orang yang menyebabkan Islam, barukai nikahnya wali-wali disik, kalau saya ingkar lagi, tapi wali itu bergunaannya, itu semua pengirang kerajaan, soal kira wani nikah, wajah itu berkaraan itu saharati sunnah, itu tidak manfaat, tidak madorat itu ya dosa, wajah itu agak ke madorat, gojo pertama Melayu, kedua tidak yakin, akhirnya satu tambah satu, jadi nol, jadi satu tambah satu, jadi, saya punya rumah dua, istri muda sama istri luar, satu tambah satu, jadi kok, teras masjid, saya pulang di bentak istri pertama, muda juga di bentak, tidur di masjid, jadi, itu semua pasti, tapi, baru kayak penjelasan tadi, kayak, ya, kata-kata tiar umul, kayak, ya, jadi, mulanya kanji nabi ini, itu unik, ya, uniknya nyatan, kabe nabi, wanggar kabunda itu digendi nabi, kecuali kanji nabi Muhammad SAW, itu cukup digendi ulama, disebut alulama, kata-kata di asjid Allah, beli Al但是-kata di atas masjid Allah. Ya, guli, tapi, aku ngay Nue iv sesuatu, jadi, uaming karamatil Hazih di kitab-kitab dijelaskan, kata-kata di masjid Allah, ulama dan umatnya, khasulimah diri Ymsah, Ulama dan umatnya dekatkan berbelahan dari Israel. Ulama dan umatnya itu fungsi ini, baka penuh tuang nabi dan Nabi Tuhan. Nabi Musa tidak terima, bagaimana mungkin, ulama dan sejajarkan siapa lagi ke rumah? Desejajarkan kalau tidakBut... Bagaimana bentuk? alam roh itu Nabi Musa tidak terima, sebenarnya iya jari-jari Nabi, maka saya buktikan terus Nabi meninggal Imam Ghazali diorang kue yang harus diceluk, bisa berkoro tapi Imam Ghazali ditimbali tidak tahu dengan Nabi Musa man anta, kue itu semua Imam Ghazali menjawab anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi asyafi'i, memang jenengi Imam Ghazali Muhammad sampai tiga kali anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi asyafi'i, jawabnya sampai panjang saya ini Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Muhammad saya orang Tos dan saya bermadab syafi'i karena Nabi Musa mulai tersinggung ditakau jeneng kan menjawab kecangkeman panjang jawabnya Imam Ghazali itu lucu, saya lumayan kue loh tidak menjawab kecangkeman jeneng kan pantes, jeneng kan menerus, jeneng kan malah kepanjang padahal yang jeneng terangnya itu ya alamu sirroh wakfad, dan yang mengerti rahasia apa itu dari Nabi Musa jeneng kan nanti tanggerti pengeran wamatilkabiyyaminikaya Musa saya sembuhkan tangan tangan kami apa Nabi Musa yang menjawab Nabi Musa yang menjawab kalahiyya asoya atawak kau alihah wahusyubiyya alawonami waliyafi'ah ma'aribu'ah saya ini tangan tangan kami apa jadi Nabi Musa yang menjawabnya, ini tongkat saya kuski, tidak berjalan-jalan tidak pakai angun pedos, dan banyak fungsi nyawa kuski tidak pakai angun pedos tidak pakai angun pedos akhirnya Nabi Musa mampu ya umatnya pintar-pintar tapi umur saya masih dihudang saya harus dihudang kue berkorok tapi itu memang nyata ya umatnya Nabi ini ini nabimu hanya nyata saya ini seperti alipu ngerinya di alipu, ngerinya di ira tidak ada orang yang terlintas pindah agama seperti apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan ini tapi tetap Tauhid itu mantap karena mereka menganggap Tauhid seperti ilmu Iksa seperti ilmu apa? uang melarat yang menyebut 1-2, uang suki yang menyebut 1-2 Ahok yang menyebut 2, Agus yang menyebut 2 Nusran yang menyebut 2, bodoh yang menyebut 2 supaya anak-anak telah itu tetap menyebut 2 saya ingin saya lontek saya ingin saya lontek saya ingin 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 saya itu Tauhid itu harus seperti Iksa sudah ilmu permanen ini disebut tak tauhid hanya beri sekolah unik sekolah gelang la ilah halau kalimatu khakkin ahli anaknya walihanamu wabiyah lupatu insyaallah minal kita laku umat di kanjilam barokai bayinah ya barokai naku bayinah lani muwasolah sambungi ulama sampai kanjil lagi anak ulama yang gelang merang ya anak merang berarti gugur sangka dosa kitmanul ilmu tapi anak ulama di kanjilam merang wismillah wa inna ilaihi merupakan ilmu yang diterang jadi gampang pun dengan jelku ya pengirahan merang kan mokhal isya lahir tanpa bapak lahir tanpa bapak pengirahan merang gampang anak isya mokhal adam tapi malah tanpa bapak tanpa naku naku jadi orang mokhal jadi tanah atau jadi manusia berarti nabi adam yang mokhal itu tanah jadi jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang saya jadi tanah terus hidup lagi jadi manusia bedanya apa sampai awal manusia yaitu dari dari lewat lewat penjelasan itu sejanya orang kan menganggap mungkin yang mungkin sekali jadi tanah jadi manusia nabi adam dari tanah jadi apa manusia harus ngomong gini terus jadi dari manusia itu walakot wasulna larmul kala aydayyana larmul kaw rasul minna wah yaitu sukutam mutoh waidha sami ulan alikani krungu sopong agar krungu maknanya ya krungu Allah yang ngomongan semoga penting aishat matriksitisuan waladalan piloro minna sufari sanggim piro orang kata arah itu mengkodom mengkodom jika mereka mendengar sesuatu yang gak baik mereka mengadehkan wakaw luan podo dawe sobo wong akeh dawe lana amaluna walakum kamu ya saya ya saya kamu ya kamu lana amaluna lana tetap ketik kita amaluna ting amal kita walakum lana tetap ketik sirot amalukum ting amal sirot salam alaikum muka muka tiga selamat anik alaikum mengatasi sirot salam salam perpisahan eh saling tiga salam sirot kapan minah sanggin kita minah sark misang yang biswan wak berhihilan liyani biswan jadi orang abe itu yang dijawab dengan ismune salam alaikum besuruh samur urusan dewe dewe lana nabtari orang boleh kita aljari lina yang juga orang yang duduk lana sahab lana orang anjani kita lana yang jari lana insya jam 6 santos setengah walu oke nak parung kepingin ngamal 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 sampai sake bayar rapopo tapi gelam terlalu ngamal orang-orang bayar jelas kalau kepingin saat ini ilmu hadith sudah difitnah sirik-siri uang takok hadithnya sokay taurah macem-macem saman bengerti kayak apa guru imam bukhori meneliti hadith dan kayak apa meskipun hadith itu sokay ternyata punya makna itibar punya makna dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti madab ahli sunnah misalnya begini kalau contohkan ini termasuk kealimahnya imam bukhori terus kemudian diikuti imam hujali sampai ke kita ini sampai ke kita misalnya begini sama nak darah ini asuh najis jawab saja kotoran manusia terus badang nah itu najis karena fisik karena fisik ya itu najis terus kemudian Allah ngertikan innamal musrikuna najis orang musrik itu najis sekarang kamu salaman sama orang non muslim wajib dibasok tangan kamu enggak jawab saja enggak enggak dikini duwe calon gubernur non muslim wajib dibasok enggak 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 mergok duwe atau mergok suci artinya begini ngertikannya orang musrik itu najis kemudian semua ulama ngertikan eh nafsul etikot bahwa pikirannya dia itu najis kemudian ulama enggak kias kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik tapi termasuk urusan maknawi buktinya orang musrik secara maknawi dianggap kemudian kita mengkiaskan itu kalau gitu kita punya najisnya hati saat kita khasut derengki degel namanya kita punya nat satul kalbi karena derengki khasut itu najis menjadis hati kita berdoa hati saya disujani andakan semua makna itu fisik hatiku disujani nak ngilangi najis asuh asuh di dua nak ngilangi najis tledong yang menjad di dua terus hatimu ketok mergok apa kan tidak begitu karena najisnya hati adalah najis non non fisik yaitu ketika kita derengki khasut nah ya kira-kira seperti itu bagaimana mungkin semua perilaku ulama karena kadang seringnya ulama menyimpulkan dari hadis soha tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bik'ah atau kurafat karena itu kesimpulan dimaknai secara iktibar melarikan dikani ulama ulama wal iktibar maslah kudawil absor itu maslah satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir faham semua orang yang mau berpikir caranya mikir mateniku berarti najis itu tidak hanya yang fisik yang materi yang maknali juga ada yang najis terus ada ayat falah masjid haram maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci tidak boleh kemasukan orang yang najis dalam konten ini orang musri makanya dulu itu ada wali justru karena kalau sholat itu di luar masjid tapi sudah diri lalu gaya gaya nanti terus ketika dia jadi wali banyak yang heran ini sholat berguripol malah jadi wali ini rumahmu begitu sakral begitu suci saya orang tidak benar tidak pantas masuk tapi saya harus sholat harus jamaah tidak sholat juga aku mengharap semangat saya mengharap saya mengharap Fadila esok awal maka ngajimu tidak ada jika saya mengharap saya mengharap mengharap tidak tahu saya mengharap Fadila itu saya mengharap ilmu itu biasa saya yakin yakin saya yakin saya jangan saya ilmu juga tapi saya terlambat itu terlambat. Diti ilmu itu macam-macam. Tapi kirausan tentang sunatan abdullisufuf itu adalah sok tapi banyak juga selama sholat dikubur. Ya kadang-kadang istirahat di nafsi. Kadang-kadang saat di khotib ini, mau ngalirin, mau ngaret, mau khotibnya meruntus. Ya Allah, Allah, Allah. Lalu kuluhnya sunatan Jumatan, dikuburin. Kalau Mustafa ketika di khotib, kalau Allah tidak mengharap, maka rasitu khotbah. Semua orang tidak mudah-mudahan, karena tidak sopan, guluhnya misalnya. Jadi orang itu juga kaget. Jadi ilmu itu macam-macam. Ya ilmu itu kenapa? Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialahkan Allah yang berkandung nabi. Terus itu disimpul-simpul Allah jenisnya wal iqtikar maslaku dawil apsal. Wal iqtikar, maslaku dawil apsal. Ini contoh gampang, misalnya ingat. Ini contohnya. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka papasuh haqamam min ahlihi wa haqamam min ahliya. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat Syedina Ali konflik besar sama Muawiyah. Konflik besar, orang tahu semua, peristiwa syufin itu. Terus Syedina Ali mengatakan begini, Ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator. Saya juga kirim. Karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang. Kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral yang jadi mediator. Terus si orang Khawarid tadi berantap. Malihada hukmun. Ini hukum apa? Tidak ada di Quran hadis. Aturan mediator. Tidak ada di Quran ini mediator. Dari orang Khawarid. Syedina Ali menghentikan. Syedina Ali masih relax. Syedina Ali baca ayat tadi. Jika suami istri takut konflik. Maka jangan suami istri ini yang ketemu. Karena orang ini memang mantel. Kirimlah mediator orang lain yang ada. Terus ketikannya Syedina Ali. Urusannya umat Nabi Muhammad lebih serius. Ketimbang urusannya suami istri. Kalau urusan sepele dan delegasi. Ini urusan ekstrim. Nangis akhirnya sahabat. Bahkan menghukum saat itu yang iman ribuan. Akhirnya prosedinya. Jumlah seperti halim tenang. Jadi ini. Kalau ada hadis ini. Kalau ada hadis ini. Masa orang orang Qur'an ini tahu betul. Arah maknanya ke sana. Faham apa yang maksudnya? Faham ya? Apakah halim yang tenang? Salat untuk mengharapnya. Fadhilah Sofabat. Guguri ya. Tapi juga Guguri. Tapi juga Guguri. Guguri akan menjadi wali. Kalau jajahnya ada yang ada. Ada yang ada, ada yang ada. Ya tetap ada. Pertama mengharapnya makmum. Guguri ya. Saat itu imamnya. Guguri ya. Kalau yang ada yang mengalami. Ada yang khutbah. Dia tidak mengira. Bahamun itu Jumatan di situ. Ini itu mas khutbah. Ya Allah. Kenapa bahamun Jumatan itu? Rukusan. Akhirnya bahamun itu kalau Jumatan dibelakang. Kalau orang kisah itu. Kan sering makmum kisah. Kalau Jumatan di tengguri. Malah kita pilih mobilnya pas. Jumatan pun full. Sebelumnya rawak. Tidak ada mobil. Mobilnya pintunya pun bukaan. Terus bila rasa jaga. Terus. Mungkin tidak salamnya. Tidak inginkan. 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 Tidak inginkan tersipun. Tidak inginkan tersipun. Tidak inginkan. Kembali rahimun. Musik. Tidak inginkan tersipun. Jadi orang yang mikir kisah maafarik. Atau tersipun. Tidak inginkan. Kisah maafarik. Maafarik. Mereka itu pembersatu. Yelak. Kisah maafarik. Fariq. Hiling-hiling. Jadi Sayyidina Ali itu. Ketika digukat. Ini apa? Ada Qurannya. Atau Syedin Ali baca Urusan suami istri saja Butuh mediasi Apalagi ini urusan umat Lebih ngeri Ketimbang hanya urusan suami dan istri Itu butuh media Akhirnya orang khawatir Setelah Syedin Ali menangkah hujah Ada sekian ribu orang khawatir yang bertobat Jadi aku pinternya ulama Ulama itu tahu Ya seperti yang saya katakan tadi Najis itu ada najis fisik Ada najis non Ada najis Sehingga ketika kita Kenapa hati itu disucikan Karena ada najis-najis Itu kayak sifat khasut Sifat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati